Halo kofren, wadah soal nih kofren, di mana kita diminta untuk menentukan perkiraan hasil operasi bilangan 48,38 ditambah 24,83 ditambah 11,28 adalah titik-titik. Yang pertama kita perlu mengetahui konsep dari pembulatan 2 angka di belakang koma ya kofren, yaitu kita perlu memperhatikan angka kedua dari belakang koma, yaitu angka yang berwarna merah ini ya kofren, kemudian kita memperhatikan angka setelahnya, apabila angka setelahnya lebih kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah ya kofren, di mana pembulatan ke bawah artinya angka kedua di belakang koma tetap, sedangkan angka setelahnya berubah menjadi 0, namun apabila angka tersebut lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas kofren, artinya angka kedua di belakang koma kita tambah 1, kemudian angka setelahnya berubah menjadi 0, sehingga untuk 48,38 kita bulatkan ke bawah ya kofren, karena angka setelah koma yaitu angka 3 lebih kecil daripada 0, adapun untuk 24,83 kita bulatkan ke atas kofren, karena angka setelah koma yaitu angka 8 lebih besar daripada 5, sehingga angka kedua di belakang koma kita tambah 1, dan angka setelahnya berubah menjadi 0, adapun untuk 11,28 kita bulatkan ke bawah juga ya kofren, karena angka setelah koma yaitu angka 2 lebih kecil daripada 0, sehingga angka kedua di belakang koma tetap, sedangkan angka setelahnya berubah menjadi 0, maka penaksiran atau perkiraannya menjadi 48 ditambah 25 ditambah 11 ya kofren, kemudian 48 ditambah 25 ditambah 11 kita hitung dengan penjumlahan bersusun ya kofren, yang pertama 48 ditambah 25, 5 ditambah 8 sama dengan 13, 3-nya kita tulis, 1-nya kita simpan, kemudian 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7 kofren, sehingga 73 ditambah 11, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 7 ditambah 1 sama dengan 8, sehingga hasilnya adalah 84, nah jawaban ini ada pada opsi B kofren, tetap semangat belajar ya kofren, sampai jumpa di soal selanjutnya.